Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga karyawan Bersama anak-anakku semua SMP Widya Bacana 1 Surakarta Pada pagi hari ini, Kamis tanggal 14 Januari 2021 Kita akan mengawali kegiatan kita hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita awali renungan kita pada pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu Saya Hantar Tuhan Alah Bapak kami yang berada di surga Kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini, Engkau telah membangunkan kami kembali dari istirahat kami semalam Sehingga pada pagi hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan kami mulai pagi ini Ya Bapak, untuk mengawali kegiatan pagi ini, siapkan hati kami ya Bapak untuk mendengarkan firmanmu Kiranya firmanmu yang akan kau sampaikan kepada kami ini dapat memberi kami kekuatan dan memberi kami pelajaran yang baik Terima kasih ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna ini Kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Amin Baik, anak-anak dan Bapak Ibu semua Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Masmur 66, ayatnya yang 10 Sebab, Engkau telah menguji kami, ya Allah Telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak Renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Dimurnikan Seorang calon tentara tidak mengikuti kelayakan untuk dapat masuk ke Akademi Tentara yang terbaik di negaranya Salah satu ujian yang harus ia hadapi adalah ujian ketahanan fisik Dengan cara mendaki sebuah gunung Ia mengikuti ujian ini dengan sepenuh hati dan tenaganya Sebelum hari ujian itu tiba Ia sudah melatih fisiknya untuk siap mengikuti ujian naik gunung Hingga ketika hari ujian itu tiba Ia dengan gagah mendaki gunung Akan tetapi ketika hampir tiba di puncak Badannya sudah kelelahan Ia merasa tidak kuat menyelesaikan ujian itu Namun keinginannya untuk menjadi tentara begitu besar Oleh karena itu Ia berusaha dengan tertati-tati mendaki gunung Hingga tiba di puncak Ketika tiba di puncak Ia sadar bahwa ujian ini bukan hanya melatih fisiknya Melainkan juga menguji semangat dalam dirinya Seorang tentara harus mempunyai semangat yang besar dalam dirinya Untuk mampu mencapai apa yang menjadi tujuannya Semangat dan tekat yang besar harus diuji dan dibuktikan melalui kesukaran dan kesulitan Anak-anakku yang dikasih Tuhan Seperti itulah gambaran kehidupan iman kita Seringkali kita tidak ingin mengalami kesulitan dan kegagalan dalam hidup kita Akan tetapi Terkadang Tuhan justru mengizinkan hal-hal sulit terjadi Untuk menguji iman kita Hal itu seperti proses memurnikan perak Perak yang bagus harus mengalami pemurnian dengan api Dan membersihkan perak itu dari debu Inilah yang ingin dikatakan pemasmur pada kita hari ini Ujian berupa kesulitan dan kegagalan akan dapat membuat kita Dan membuat iman kita semakin kuat Nah anak-anak Apakah kesulitanmu hari ini? Kegagalan apa yang sedang membuat memputus asa? Yuk kita hadapi semua itu dengan semangat dan tekat yang besar Semua itu mungkin sedang dipakai oleh Tuhan Untuk membuat imanmu makin murni dan kuat Sehingga kamu akan jadi anak muda yang bersinar Nah anak-anak Demikian renungan kita pada pagi hari ini Mari kita tutup renungan kita hari ini dalam doa Alah Bapak kami Kami mengucap syukur Atas firman yang telah kau berikan kepada kami pada pagi hari ini Terima kasih ya Bapak atas firmanmu Yang telah mengajarkan kepada kami Untuk tidak putus asa saat mengalami kegagalan Beri kami semangat dan tekat yang besar Untuk menggapai cita-cita kami Pakailah kami ya Tuhan supaya iman kami semakin murni dan kuat Sehingga kami menjadi anak muda yang bersinar Ya Bapak pada pagi hari ini kami akan memulai kegiatan kami Kiranya Bapak beri kami kelancaran Beri kami berkatmu Sehingga kegiatan pada pagi hari ini hingga siang nanti Dapat kami lalui dengan baik Terima kasih ya Bapak doa yang jauh dari sempurna ini Kami pinta dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Amin Terima kasih telah menonton!